Buntut perubahan syarat batas usia minimum pada peraturan pencalonan gubernur yang diumumkan pada tanggal 29 Mei tahun 2024, Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi, atau disingkat gradasi, melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung ke Komisi Yudisial pada Senin siang, tanggal 3 Juni tahun 2024. Tiga hakim yang dimaksud adalah Hakim Agung Julius, Hakim Agung Cerah Bangun, dan Hakim Agung Yodi Martono. Ketiga hakim agung dilaporkan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam proses pengujian peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2020 terhadap Undang-Undang Pilkada No. 10 tahun 2016. Zainul Arifin selaku koordinator gradasi juga memberikan pernyataan senada, berharap ketiga hakim tersebut agar diperiksa dan dijatuhkan hukuman pencopotan jika jelas terbukti. Terima kasih telah menonton!